Musik Bus Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi mampir di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Aktivitas jelajah negeri anti korupsi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Dari salah satu kegiatannya, KPK bertemu dengan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi dan bakal calon legislatif DPRD setempat. Aktivitas Komisi Anti Rasuah tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat setempat dari kalangan pejabat hingga warga umum. Kegiatan KPK yang populer selama ini berkaitan dari penindakan padahal banyak kegiatan lain yang juga dilakukan. Kegiatan KPK ini sendiri merupakan bagian dari pencegahan untuk menekan korupsi agar tidak dianggap sebagai budaya. Dalam pantauan KPK, tingkat korupsi di Kabupaten Ngawi dinilai sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Ngawi sejak tahun 2016 telah menandatangani kesepakatan dengan KPK untuk monitoring dan evaluasi anggaran pemerintah Kabupaten Ngawi sehingga semua program kerjanya dikomunikasikan dengan KPK. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ketua KPK Agus Rahharjo mengajak baca leg DPRD untuk menghindari korupsi. Memasihkan ke banyak pihak, salah satunya ke anggota DPRD karena mereka kan yang memegang mana penentukan anggaran kemudian menyetujui program yang punya teman-teman di pemerintahan, di mana eksekutif. Jadi pentinglah memberikan pemahaman mereka, ini nanti kan sebentar lagi ada sosialisasi mengenai gratifikasi dan LHKPN, laporan tentang kerjaan. Itu kan sebenarnya LHKPN itu kan cara kita kemudian mengetahui kekayaan orang itu bertambah berapa. Jadi kalau dari awalnya kaya kemudian waktu menjabat menurun ya itu sebetulnya juga wah ini malah lebih aman lah ini. Tapi kalau tadinya nggak punya apa-apa menjadi penggak besar gitu lah itu kemudian perlu penelitian lebih lanjut. Jadi LHKPN, gratifikasi, gratifikasi itu apa yang boleh diterima, apa yang tidak gitu ya. Jadi itu penting untuk teman-teman di baik eksekutif maupun di legislatif. Dalam kegiatan itu KPK juga sosialisasi laporan harta kekayaan pejabat negara kepada Bacalek untuk pemantauan indikator korupsi di masa mendatang. DPRD merupakan bagian penting karena memiliki ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah kabupaten sehingga berpotensi melakukan korupsi. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV Dari Ngawi, Adi Susilo, GrTV Dari Ngawi, Adi Susilo, GrTV